Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada hari ini Di kelas yang sangat kita rindukan Hari pertama sekolah kita berada di kelas 5 Jadi hari ini ibu ucapkan selamat datang di kelas 5 Mudah-mudahan di kelas 5 ini kita menjadi lebih baik lagi dari kelas sebelumnya Baiklah nana semua sebelum kita memulai aktivitas Marilah sama-sama kita membacakan doa Silahkan Rizel pimpin doanya Baik teman-teman semuanya sebelum kita mulai pelajaran Kita sejenak berdoa Duduk siap Berdoa mulai Bismillah 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 Amin Alhamdulillah Dengan pembacaan doa tadi Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini Diberkahi wabarakatuh Dan ilmu yang kita cari hari ini Dapat melekat dengan pada diri kita Dan kita kemalkan Baiklah nana ibu semuanya Marilah Kita ingat kembali Di pelajaran kelas 4 dulu Nana ibu sudah pernah membaca Ada ya Ada Ayo Coba sekarang kita Ulangi kembali Bacaan surat al-fala Auzubillah Bismillah 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 Untuk PPK Terima kasih Anak-anak ibu Sudah Pemimpin lagu Indonesia Raya Indonesia Raya Dimulai Satu Dua Tiga Indonesia Ya ada yang tidak hajar ya Ada yang sakit ya Iya ibu Ya mudah-mudahan yang sakit Diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan bisa kembali ke sekolah Belajar Seperti Saat sekarang ini Amin Terima kasih anak ibu Nah Sebagaimana ibu Sampaikan tadi Kemarin di kelas 4 Kita sudah juga Mempelajari pendidikan Agama Islam Dan buddhik Salah satunya Surat al-falak Ya Membaca surat al-falak Al-falak Hari ini Hari ini Anak-anak ibu Akan ibu Sampaikan Tidak lagi surat al-falak Kita akan membaca Surat atin Ya Anak ibu Pernah mempelajari surat atin Berapa ayat saya coba Siapa yang bisa jawab Berapa ayat Ada 8 ayat Ada Ada 8 ayat 8 ayat 8 ayat Ya 8 ayat Berapa yang jawab Baik ibu Ya ibu Iya Sudah Sudah ibu Sudah ya Nah Boleh Seperti yang Anak-anak ibu Lakukan Akan terlihat Nilainya Akan terlihat Nah Disini ada Lihat tuh Ada Karena nilainya Masih 60 Ini ada nih Siapa nih Taufik Iya nilainya Sudah 100 Sebab itu sudah pernah Mempelajari surat Hebat Taufik bu Iya Dia memang Agak rajin Kayaknya Kalau di Ya mengapa Karena disampaikan Oleh Nabi Muhammad S.A.W. Siapa itu Nabi Muhammad Itu Rasulullah Rasulullah Menyampaikan Sebaik-baik Umat Orang yang mempelajari Al-Quran Dan Mengajarkannya Dan mengajarkannya Jadi mau Nabi Muhammad Membaca Al-Quran Mau Mau Mempelajarinya Mau Maka kita akan Menjadi orang terbaik Untuk itu Dalam kesempatan Kali ini Coba Nabi Muhammad Lihat KD atau kompetensi Dasar yang akan Kita pelajari Pada hari ini Nih Kompetensi Dasar yang akan Kita pelajari Pada hari ini Yang pertama KI 1-nya Menerima dan Menjalankan Menghargai Ajaran Islam Yang diantiknya Silahkan Wati Niwa Zaitun Iya Yang kedua Silahkan Ananda Nurmiyati Kelompok 1 Membaca Kelompok 1 Membacakan Misalnya Ananda Nurmiyati Ayat 1 Nanti Kelompok 2-nya Membaca Lafal surat hati Ayat 1 Atau bisa Ayat 3 Kira-kira Dapat Nggak Mengapa Ibu minta Seperti itu Karena Ini tugas kita Supaya cepat Kita dapatnya Supaya cepat Kita Melhafalkan Surat hati Ini Karena sebelumnya Sudah Ibu suruh Untuk menghafal Surat hati Ini Dan Ibu semuanya Ya Bu Silahkan Kelompok 1 Ananda Nurmiyati Coba sebutkan Sebutkan Nomor ayat Yang Ananda ingat Biar Kelompok 2 Mampu Menyebutkannya Atau tidak Nomor 1 Ya Kelompok 2 Ya betul ya Terima kasih Dari sekian pertanyaan-pertanyaan yang dilempar ke kelompok Dari kelompok 1 Dari kelompok 2 Dari kelompok 3 Ananda Ibu berarti sudah Paham Urutan Atau Mengkategorikan Ya Mengkategorikan Mana yang punya ayat 1 Mana punya ayat 2 Mana yang ayat 3 Berarti Ananda Ibu sudah Bisa Membaca dengan lancar Apalagi Hapalnya dengan lancar Berarti Kalau seandainya Ananda Ibu sudah mampu Menghafalkannya Melhafalkan seluruh Arti ayat 1 Sampai ayat 8 Tadi Berarti Ananda Ibu sudah mencapai Tujuan pembelajaran kita hari ini Ada paham semuanya itu? Terima kasih Ananda Ibu semuanya Sekali lagi Ibu minta Ayo Ananda Karanai Silahkan baca suratin Dengan lengkap Bisa Karanai Belum hafal ya Terima kasih Sudah bersemangat kembali Ananda Ibu ya Dalam waktu yang singkat ini Mungkin itu yang dapat kita sampaikan Namun sebelum Ibu tutup pelajaran Coba Ananda Ibu ingat kembali Siapa yang bisa menyebutkan lagi Kira-kira berapa ayat tadi suratin? 8 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 9 8 9 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 Suratatin ini Juga ada dijelaskan tadi Tentang Kota yang aman Kira-kira kota apa yang disebutkan disana Kota Mekan 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 Saya kira Mekan 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 Arisel berarti ketika Ibu menyampaikan tentang materi surat Atin ini Anak-anak Ibu Ini kemana tadi nih Kok dikatakannya Madinah Ya Tidur Bu Tidur Bu Nah Surat Atin Diturunkan di Mekan Sehingga dia tergolong dalam surat Mekan 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 Ya Kemudian salah satunya lagi Ibu lihat Anak-anak Ibu Cantik-cantik Ganteng-ganteng Semuanya Ini juga Dijelaskan dalam surat Atin tadi Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk Sebaik bentuk Seperti itu Seperti itu tadi disampaikan Ya Bu Ya Mudah-mudahan Dengan Disampaikannya Bacaan surat Atin ini Dan Ibu berharap Pertemuan yang pertama ini Anak-anak Ibu sudah lancar Pembacaan surat Atin Tidak ada lagi yang Gagap ya Coba Ibu tanya lagi Ananda Ananda siapa ini ya Wira Mana yang sulit Bacaan ayatnya Yang sulit dibaca tadi Itu Bu Oh iya Ya mengapa sulit Karena disana ada Hukum tajudnya Apa namanya Kalkola Bu Iya Kalkola Karena adanya Kalkola Atau pantulan suara Seolah-olah kita susah Untuk menyebutkannya Ya seperti itu Nak Ya Bu Nah Jadi Terapkanlah Isi Surat Atin ini Kedalam kehidupan Sehari-hari Karena banyak-banyak Contoh yang bisa kita Amalkan Ya Nah Kalaupun belum Ini di rumah Di rumah dengan bagus Dengan cantik Sedemikian rupa Bisa jadi dengan Kaligrafi yang Kaligrafi apa namanya Nak Kaligrafi yang indah Indah Bu Iya Siapa yang bagus Tulisannya akan Beri nilai yang bagus Juga Ya Bu Jadi kita tempel di Dalam ruangan Kelas kita Ya Mau Nana Ibu Mengerjakannya Tuh Mau Jadi untuk Pertemuan selanjutnya Silahkan Nana Ibu tulis Surat Atin ini Dengan bagus Dan Hapalkanlah Dengan lancar Sampai lancar Ya minggu depan Ibu minta Hapalannya Kita hafalan Ayat Surat Atin Dan Menilai Tulisan yang sudah Nana Ibu buat Di rumah itu Nah Namun Sebelum kita tutup Pelajaran ini Silahkan dijawab Pertanyaan Pertanyaannya sudah ada Dalam link yang Ibu kirim itu Ya Bu Iya Nah Sudah ya Sudah Sudah Bu Nah Jadi untuk penilaian Postes pada hari ini Nanti akan Ibu kirim Kedalam grup Kelas kita Alhamdulillah Terima kasih Atas segala perhatiannya Mudah-mudahan Nana Ibu Dapat mengamalkan Dan ilmu yang kita Peroleh pada hari ini Dapat Kita amalkan Amin Ya Rabbal Amin Alhamdulillah Kita tutup Dengan mengucapkan Hamdallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya